Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum Di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini Sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kini lajaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Azari Ila muasasah ta'limiyah keponsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-ladhin an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim walad-dalin Rabbi yufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Sudah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilmah Wa rizukni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naria Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bi raho ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah Pumus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk belajar membaca doa selamat dunia dan akhirat Nah coba anak-anakku yang manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku sayang hari ini kita belajar di sentra rancang bangun Masih di tema yang sama yaitu keluarga ku dengan subtema profesi anggota keluarga Nah sayang hari ini kalian bisa membuka majalah di alaman 23 Di alaman 23 ini ada gambar bermacam-macam peralatan yang dipakai atau digunakan dengan berbagai macam profesi Yuk kita baca bismillah bersama-sama ya Ya sayang ya Bismillahirrohmanirrohim Ini kalian siapkan alat dan medianya yaitu crayon Crayon ya Crayon lalu majalah Majalah dari tema keluarga Nah dari tema keluarga Nah setelah itu kalian buka alaman 23 Dua puluh tiga Nah disini kalian melihat ada gambar jarum suntik Nah jarum suntik Lalu disini ada stetoskop Disini juga ada apa? Sodet atau sudil ya Disini juga ada apa sayang? Panci Kira-kira kalau sodet sama panci itu peralatannya apa ya? Iya benar koki sayang Atau tukang masa Nah terus kalau misalnya jarum suntik sama stetoskop Kira-kira itu alat yang dipakai oleh pekerjaannya apa ya? Hmm iya benar Itu yang dipakai oleh pak dokter atau bu dokter Nah coba kita baca beritanya bersama-sama Hitunglah dan sebutkan jumlah gambar di bawah ini Kemudian berilah tanda lingkaran pada gambar benda yang jumlahnya lebih banyak Nah disini ada jarum suntik Kita hitung dulu ya Kotak yang sebelah sini Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Ada enam Nah Ada enam Lalu yang di sebelahnya ada berapa? Kita hitung stetoskopnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oh Keliru buniru Kok enam sih? Iya Coba kita hitung lagi Kita hitung lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Loh iya Enam Tapi ini kok dikatakan benda yang lebih banyak ya? Hmm Oh Mungkin Ini yang dimaksud benda yang sama mungkin ya? Kalau sama berarti kita hitung dulu aja Coba kita hitung yang bawahnya Berarti ini yang kotaknya biarkan kosong ya? Coba yang sodat ini kita hitung Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Disini ada angka Lima Nah Angka lima ya Angka lima Lalu Yang disini pancinya ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Ada empat Nah Lima sama empat Kira-kira banyakan mana sayang? Iya Banyakan yang sodat ini Jadi yang sodat ini yang kita warnai Pakai Bentuk lingkaran Nah Seperti ini Untuk yang bawahnya Ini bisa kalian kerjakan Terus bu Yang atas itu yang pentingnya sama bagaimana? Sudah Yang atas itu kita anggap sebagai cacat soal Jadi Dikosongi saja Oke sayang Semangat terus belajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Saya Masih di tema yang sama Di pekerjaan Kita Membuka lagi Majalah Tema keluarga ku Di halaman 25 Nah Di halaman 25 ini Alat dan media yang kalian siapkan Antara lain Pensil Yang buru pakai spidol ya Kalian cacatnya pakai spidol Pakai pensil Lalu Kalian Gunakan Krak Krayon Ya Alat itu juga Majalah Oh Majalah 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 Tema keluarga Yuk kita mulai Kita baca Bismillah bersama-sama dulu Bismillahirrohmanirrohim Yuk Apa ya tugasnya ya Yuk kita baca ya Di mana tempat bekerja Beberapa profesi di bawah ini Pasangkan dengan menarik garis Nah Dengan menarik garis Kira-kira Kalau ini gambar apa ya Oh iya Pak pilot Lalu yang ini Nuh Layan Karena bawa kail Nah yang ini apa Bu guru Kalau ini apa Bawa stetoskop Iya dokter Nah ini tempat kerjanya Disini bu guru bisa lihat Atau mungkin kalian bisa perhatikan Ada rumah sakit Ada apa Pesisir atau pantai Nah kelihatan seperti itu Ada gambar paunya juga ya Terus disini ada gambar apa Iya sekolah Ini ada ayunan Oh bukan perusutan Peluncuran ya Ada peluncuran Ada perusutan Disini ada Bandara Ada pesawat terbangnya juga Yuk kita tebali dulu ya Ini setiap hurufnya Huruf P Huruf I Huruf L Dan huruf T Dibaca pilot Nah di pilot ini Juga yang lain Untuk kata-katanya Kalian bisa Menebalinya Lalu kita tarik garis Sesuai dengan Ini Sesuai dengan tempat kerjanya Nah kalau pilot kira-kira Tempat kerjanya Dimana Oh iya Di bandara sini Yuk kita tarik ya Bismillahirrahmanirrahim Mantin Gitu ya Oke Untuk yang lain Kalian bisa Mengerjakan Sendiri Semangat sayang Sayang Tuhan dari sini Kalian Mengerjakan Ada dua kegiatan Yaitu Mengerjakan 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 Halaman 23 Dan juga Halaman 25 Nah Kalian Mengerjakan Dengan cara Dipotong Kalau sudah Kalian bisa Melasek Lalu Kilih-kilih Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Nah Nah Kalian hari ini Sudah selesai Belajar sama Bukuru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah Selesai belajar Ada baiknya Kita Membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama Sayang Kita di rumah Dan dengan Bukuru Kita membaca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal asr Innal insana lafi husra Illalladina amanu wa amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Doa Keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Selalu jaga kesehatan Dan Bukuru salah berdoa Semoga semua selalu diberikan pelancaran Wassalamualaikum warahmatullahi